Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung atau MA Sudraja Dimiyati resmi ditahan oleh KPK. Penahanan ini dilakukan usai Sudraja Dimiyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Berdasarkan hasil keteransaksi dan alat ini yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD. Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP. Hakim Judisial Garis Merit Paling Kera Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tiga, D. Y. PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Empat, MH. PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Lima, RD. PNS Mahkamah Agung. Enam, AB. PNS Mahkamah Agung. Tujuh, Y.P. Pengacara. Delapan, K.S. Pengacara. Sembilan, H.T. Swasta. Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Sepuluh, IDKS. Swasta, Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Sudah ada 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penahanan ini, Sudraja Dimiyati diperhentikan sementara dari jabatannya oleh MA. Jurubicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menegaskan, pemberhentian ini dilakukan karena MA kooperatif pada proses hukum di KPK. Sehubungan dengan penekapan tersangka dan pemanggilan seorang Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung Derajat Dinyati bagi Mahkamah Agung bersikap operatif dan menyerahkan kepada mekanisme protokol hukum yang menjadi kewenangan KPK jadi dari Mahkamah Agung operatif menyerahkan kepada khusus hukum yang berlaku Sementara itu Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya akan mendalami rekam jojak sudrajat Dinyati Pemeriksaan ini dilakukan untuk memutuskan apakah persoalan ini bisa dilanjutkan ke Mahkamah Kehormatan Hakim atau tidak Mukti memastikan pemeriksaan ini dilakukan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!